Intro Perut puncit Syahrini jadi sorotan Mbah Mijan bongkar penerawangan soal istri Reino Barak Ternyata bukan hamil, tapi... Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak memang selalu menarik untuk dibahas Pasangan yang menikah sejak 2019 lalu itu, santar terdengar kabar tengah berbadan dua Dilansir dari grid.id, kabar mengenai Syahrini hamil semakin kuat Lantaran Ivan Gunawan secara terang-terangan mendoakan pelantun lagu Cinta Kukandas dengan calon buah hatinya Selain itu, bentuk tubuh istri Reino Barak itu terlihat makin mempuncit saat sedang syuting Salah satu iklan bersama Soima Namun terkait berita kehamilan tersebut tak pernah diklarifikasi oleh Syahrini Ataupun Reino Barak Sementara itu, paranormal Mbah Mijan tertarik untuk melakukan penerawangan terhadap Syahrini Dalam sebuah kanal Youtube Indosiar tayangan Hot Issue Sosok paranormal itu menyebut bahwa Syahrini belum hamil Mbah Mijan menerawang sosok istri Reino Barak itu belum memancarkan aura Adanya tanda suatu kehamilan yang dialaminya Sejauh ini Mbah lihat dari auranya ya nampaknya belum hamil sih Jelas Mbah Mijan Mbah Mijan juga menurutkan bahwa tak ada masalah apapun yang terjadi Terkait keadaan Syahrini saat ini belum memiliki momongan Namun Mbah Mijan menerawang Syahrini akan hamil setelah satu tahun pernikahan dengan Reino Barak Kalau dari yang Mbah lihat dari auranya yang terpancar dari Syahrini belum ada Mungkin tahun depan mungkin hamil paparnya Kendati demikian kini rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sudah berjalan tiga tahun Dan belum juga dikaruniai momongan Nasib restoran mewah Reino Barak usai lama ditinggal bersama Syahrini Bersiap lakukan perubahan Lama meninggalkan Indonesia setelah selama beberapa bulan tinggal di Singapura dengan Syahrini Nasib terkini restoran mewah milik Reino Barak jadi sorotan Kepergian Syahrini dan Reino Barak selama beberapa bulan belakangan Tak hanya membuat keduanya meninggalkan keluarga dan tempat tinggal mewah mereka Melainkan juga bisnis yang berlokasi di Jakarta Ya seperti diketahui bersama selain menjadi suami Ijes Reino Barak juga berprofesi sebagai seorang konglomerat Yang menjadi memiliki segudang bisnis Salah satunya adalah restoran mewah The Altitude Jakarta Yang kerap dipamerkan Ijes melalui media sosial miliknya Setelah lama ditinggal oleh Syahrini dan Reino Barak ke Singapura Lantas bagaimana kabar salah satu pabrik uang kakak Aipar Syahrini tersebut? Dilansir melalui unggahan di akun Instagram At Princess Syahrini Tampak Syahrini dan Reino Barak kembali mengunjungi The Altitude Walau sudah lama ditinggal Tampak The Altitude masih berjalan dengan baik Bahkan sedang bersiap melakukan perubahan Ada pun perubahan yang akan segera dilakukan oleh restoran milik Reino Barak itu Adalah segera diluncurkannya menu-menu baru yang lebih bervariasi Lewat video story, Ijes memamerkan beberapa calon menu-menu baru Yang sedang dicobanya bersama Reino Barak Test Food Altitude Terang Ijes Tampak sebagian besar makanan yang akan segera menambah daftar panjang sajian di restoran Reino Barak itu Merupakan makanan kelas internasional Sebelumnya diketahui bahwa Reino Barak sempat melutup restorannya tersebut Saat wabak COVID-19 tengah merebak di Indonesia Setelah situasi kembali aman, Reino Barak kembali membuka restoran miliknya Dengan lebih meningkatkan kualitasnya Lama di Singapura keluarga besar diduga kecewa Syahrini gagal punya anak Kini diminta pisah renjang dengan Reino Barak Perikahan Syahrini dan Reino Barak kenap 3 tahun pada bulan Februari 2022 lalu Namun kehamilan Syahrini masih belum juga ada kabarnya Kini Syahrini kembali diperbincangkan setelah pamer foto selepas pulang dari Singapura Beberapa waktu lalu, istri Reino Barak itu tampak terlihat bunci dalam satu waktu Alah hasil banyak yang menduga kalau Syahrini tengah hamil Potret tersebut dibagikan ulang oleh R. Kun fans di Instagram Syahrino Lewat kolom komentar fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini sukses program di Singapura Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syahrini Yang terlihat lebih gemuk ditambah aksi Reino Barak yang memegang perut istrinya Namun hal itu nampak bakal pupus Lantaran nasib Syahrini pernah diterawang oleh Pramal Kondam Dari Youtube Mbak Yu Semasa hidup sempat menyinggung soal kehamilan dan rumah tangga Syahrini Mbak Yu memprediksi jika Syahrini memang butuh waktu agak lama untuk bisa hamil Masih lama hamilnya jelas Mbak Yu Meski kehamilan Syahrini diprediksi masih lama Namun Mbak Yu menegaskan jika sang penyanyi akan hamil Tapi akan dikasih lanjutnya Di tengah penantian panjang tersebut Mbak Yu menyebut jika Syahrini dan Reino Barak Akan menghadapi masalah rumah tangga yang cukup besar Dan datang dari pihak keluarga besar Dengan Syahrini memang akan ada masalah dengan keluarga besarnya Tapi kan saat ini terkesan masih baik-baik saja Ungkap Mbak Yu Meski demikian pasangan ini akan tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan keduanya Mbak Yu bahkan menjelaskan 3 atau 4 tahun dari dirinya Meramal Syahrini dan Reino Barak akan pisah ranjang 3 sampai 4 tahun lagi akan ada pisah ranjang Dan keributan itu akan menimbulkan gosip-gosip Akan ditumpahkan semua keributan Menyangkut keluarga besar agak runyam disitu Jelasnya yang dilansir dari tayangan di kanal Youtube TransTV Official Terima kasih telah menonton